Hanya di iRadio yang memainkan 100% musik Indonesia Untuk menghindari long, long, long weekend Oh, kenapa ya? Orang mau udah asik direndengin, eh dikasih jeda dulu satu Ya iya, gak apa-apa, emang gitu daripada antar koronanya naik lagi, Per Lombang ketiga Per, jangan Ter gue gak jadi kawin Eh, lo menikah ya? Iya, caper, ma Jangan lo kebelet, bu Iya, banget Listeners, jangan sampai ketinggalan Keseruan masih pagi-pagi di Radio Jakarta Listeners, utama para millenials di Indonesia Udah gak usah kepikiran panjang-panjang deh Langsung aja yang pengen punya rumah di usia yang sekarang Langsung cek di www.btnproperty.co.id Hmm, pasti belum tau kan? Tenang aja nih para millenials Indonesia Udah bisa kok punya hunian rumah dengan KPR BTN guys Dari Bank BTN Gak pake mahal, listeners Dengan cicilan yang super ringan Suku bunganya 4,75% Fixed rate selama 2 tahun Dan jangka waktu kreditnya hingga 30 tahun Menarik kan? Ya udah ngapain? Tunggu lama-lama Mending sekarang aja langsung ikutan daftar ya KPR BTN guys ini bisa menjadi jawaban para millenials Indonesia Untuk memiliki hunian Sekaligus investasi untuk masa depan Harus tetap diingat Karena hidup gak cuma tentang hari ini Ayo ajukan KPR BTN guys for millenials Sekarang juga yuk, listeners Dengan klik www.btnproperty.co.id Atau kunjungi outlet Bank BTN terdekat Segera miliki rumah impian dengan KPR BTN guys for millenials Dari Bank BTN Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh OJK Hanya di iRadio yang memainkan 100% musik Indonesia Saya terima lucunya Kamal dan Nggok di masih sore-sore Dibayar tunai Sah? Ada satu kue khas yang biasanya ada Sampai sekarang Kue belum mendapatkan ya Gok Nama kuenya Kakak Kuenya kayak kue gambang Tapi lebih keras dan bentuknya bulat Cari deh closing Nah ya itu kue Kakak namanya Sama enak? Enak banget kalau buat yang doyan Ya iyalah sebuah juga Duren enak banget buat orang yang suka duren Ya kan enggak semua Enggak cuma lucu Enggak gombalnya juga paling jago Eh Denna, Denna Kamu tuh kalau bisa jangan berdiri deket-deket bunga Emang kenapa? Enggak apa-apa sih Takutnya ntar bunganya layu Kalah cantik sama Denna Hehehe 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 Eh tapi kamu tau gak bedanya kamu sama modem? Enggak tau Kalau modem kan terkoneksi ke internet Kalau kamu langsung terkoneksi ke hati aku Hehehe Pokoknya dijamin seru Pas nemenin sorenya ilyseners Senin sampai Jumat Jam 4 sampai 8 malam Di iRadio Jakarta 100% musik Indonesia Sikat bos Duh muka kayak om-om banget gak sih? Biar muka gak boros Harus nabung dari kapan ya? Yah eluh Garing banget ngajak bercanda Nih dengerin kamal sama nggok Di masih sore-sore Biar sore lo makin kocak Kagok kocaknya jaminanmu tuh Masih sore-sore Masih sore-sore Masih sore-sore Masih sore-sore Halo pagi Masih pagi-pagi Masih pagi-pagi Masih pagi-pagi Kalau lagi inbok Ini acara inbok Ini acara inbok Halo pagi-pagi seru Pagi-pagi seru Halo Masih gak punya duit Masih gak punya duit Masih gak punya duit Masih gak punya duit Welcome listeners ya Sudah hadir kembali Paket komplit kesayangan Anda Yaitu Kamal Nggok Dan Deni Dores Ya gak tau Kepikiran almarhum aja Masih Toreser Ibaratkan sama Kak Gok Kamal dan juga Nggok Apa kabar semuanya Sehat listeners ya Jangan lupa siap-siap Untuk yang mau kemana Kemana Ya gak tau Urusan orang Mau tau aja lu Gue cuma ngingetin Jangan hampir ada yang ditinggalan Gitu Semua itu sudah Kalau ngomongin vaksin Gue baru inget Kalau bokap gue itu belum divaksin yang kedua Lah kok bisa sih Kan sempet stroke Tapi sempet pertama udah nyuntik Udah Abis itu dia kena serangan Kena serangan Kena stroke kan Terus gimana itu Terus udah gitu kan Tekanan darah tinggi Jadi memang Belum diizinkan Cuman kan sekarang Udah membaik nih Udah normal Tensinya juga udah mulai Stabil Karena anaknya juga Kek ekonominya lagi bagus Kan yang bikin dia tensi naik Lo belum sukses waktu itu Gitu gak Tensinya kan lagi normal Lagi bagus nih Jadi gue Cari lagi deh tuh Cobain lagi Udah boleh belum Vaksin Tanya-tanya lagi ke dokternya Ke dokter pribadinya dulu ya Betul Karena kan Kalau misalnya dihitung Ternyata vaksin Indonesia ini Sudah mencapai 200 juta dosis Keren gak? Berarti sudah hampir Berapa 80% Menlebih itu Iya Jadi dalam 11 bulan terakhir Menurut Kepala Biro Komunikasi Dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Ibu Widjawati Ini 11 bulan terakhir Ini Indonesia mencapai 200 juta dosis Alhamdulillah Walaupun sebenarnya Kemarin juga sempat Kamal Semanggok informasiin Kita juga udah harus bersiap-siap Untuk booster Bulan Maret Kalau gak salah ya? Iya Dan dia Dia bilang pemerintah juga Akan terus mengupayakan Ketersediaan vaksin Jadi Diusahakan Tidak akan mengalami Kekurangan Kemarin 5 November itu Itu ada 120 juta jiwa Sampai kemarin Di 5 November tuh ya Yang sudah menerima dosis Vaksin pertama Oh masih Masih ada yang baru Sekali ya Pak ya? Tapi kan itu 120 juta Udah dosis Oh iya Iya Ngerti gue 77 juta nya Udah dosis kedua Berarti tinggal di Berarti Orang Indonesia tuh udah berarti 7 kalau gak salah ya? Wati Budi Budi kan ada di ibunya tuh Ibu Budi Wati Sama Iwan Kalau gak salah Pisanya gue lupa Orang Indonesia cuman itu Yang lainnya tuh ngontrak Ketawa ngakak bareng kagok Di Masih Sore-Sore Iradio 100% musik Indonesia Yang paling seru Di paginya Jakarta Pagi-pagi Budi bisa renang Biar bisa jagian anak ya Kalau kepatah Iya Kemarin ada bocah Yang gak bisa renang Eh kebawa Omba-omba Hei omba Kurang Nih kita tambahin Dengan lagu Indonesia Paling top saat ini Iradio Masih pagi-pagi Senin sampai Jumat Di Iradio 100% musik Indonesia Tetap Iradio Makin dekat Kepikiran untuk nambah skill baru Pas banget nih Di MRA Broadcasting Academy Kamu bisa belajar Radio Broadcasting Dan Public Speaking Dengan adaptasi New Normal MRA Broadcasting Academy Kembali membuka kelas Secara online Kalau mau tahu soal dunia radio Pilih kelas radio broadcasting aja Atau Mau belajar tips dan trik Biar pede ngomong di depan banyak orang Kelas Public Speaking jawabannya Info lebih lanjut Hubungi 021-390-9002 Whatsapp di 0815-6390-9002 Follow juga Instagram MRA Broadcasting Academy At MRA Broadcasting Academy Atau email ke MRA Broadcasting Academy At MRA Media.com Buruan daftar Tempat terbatas MRA Broadcasting Academy Where Your Career Begin E-Radio 100% Musik Indonesia Pusing karena banyak masalah? Sedang gak lho? Atau anda sedang merasa bosan? Dengarkan segera Podcast 2i Persembahan dari Ruang Siap Juara Oh iya Udah lama lo gak nanya kerjaan gue Gue justru mau kasih tau Sobi nih Apa? Saya seneng sekali karena Iwan Sastro tuh udah mulai sibuk Di Sastroinya tuh Isinya meeting, 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 meeting Sebenernya kayaknya gak tau meeting apaan Gue nanya nek Gue kan gak tau Tapi gak pernah botak nek Bukan di lotionin Tapi dikasih itu loh sunblock Pake banana bot ya Banana Bot Podcast 2i Mengandung obrolan apa adanya Dari dua sahabat Iwan Sastro dan Irwan Ardian Dengarkan Podcast 2i di Spotify sekarang juga Dari RSJ Awas Podcast 2i dapat menimbulkan ketergantungan Buat para milenialis Indonesia Yang lagi nyari banget hunian Di usia saat ini Walaupun masih muda banget gitu Gak masalah Saya punya jawabannya soalnya ya Dengan KPR BTN Guys Dari Bank BTN Yes ini semua bisa memiliki hunian Di masa yang sangat muda Betul sekali Ini gak pake mahal Dengan cicilan yang super ringan Suku bunganya 4,75% Fixed per Sama dua tahun ya Fixed rate ya Dan jangka waktunya hingga 30 tahun Wow KPR BTN Guys ini Bisa jadi jawaban para milenial Indonesia Untuk memiliki hunian Sekaligus investasi untuk masa depan Betul Jadi kita harus tahu Kalau hidup gak cuma tentang hari ini Jadi masa depan harus dipikirkan ya Yuk langsung ajukan KPR BTN Guys for Millenials Sekarang juga Dengan klik www.btnproperty.co.id Atau langsung kunjungi outlet Bank BTN terdekat Segera miliki rumah impian Dengan KPR BTN Guys for Millenials Dari Bank BTN Bank BTN Terdaftar dan diawasi oleh OJK Hanya di iRadio Yang memainkan 100% musik Indonesia Ditemenin sama Kak Gok Di masih sore-sore kamang Gok ya Yang akan selalu memberikan info-info Yang menurut kita update Mungkin kalau kamu udah baca ya Berarti gak update dong Tapi menurut kita ini kita baru baca Makanya kita sampaikan ke Anda Gak insya Allah ini juga update kok ya listener Sekarang lagi rame juga Dibicarakan Soal vaksin covid ini kan sekarang Metodenya udah banyak Iya Iya kan Ada yang Disuntik Yang kita tahu Yang standar Iya kan Ada yang kumur Yang kumur ini kalau gak salah Didistribusikan di tempat udu Belum ada yang kumur Kalau Kalau yang kumur tuh itu Buat tes ya Buat tes PCR Sekarang kan lagi rame juga yang pil Pak bentuknya Iya kemarin kan kita sempat rame tuh Aduh beberapa negara Order pil apa segala macam Ternyata itu berfungsi sebagai vaksin Dan ini yang lagi banyak dibicarakan Sama negara-negara tetangga sih Yang Pfizer Iya Ada namanya pil Namanya pil-u Pil-u Ya jadi kalau misalnya diulang-ulang Pil-u 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 juga bisa Pak Sedih gitu ya Ini kan kalau yang kita tahu Kalau untuk obat Pusing kan Panadol Kalau untuk covid Panavid Kemarin itu kan Yang sempat rame Dibicarakan adalah Pil Molnupiravir Oh Yang Iya yang Yang Apa sempat jadi obat Untuk lo isoman Bukan Isoman Iya kan Bukan ini pil yang Ini juga Bukan buat obat Pil vaksin covid Tapi yang kemarin sempat Jerman Ini Singapura Udah pesen 300 ribu Malaysia udah pesen segini Oh iya bener-bener Nah itu namanya Molnupiravir Molnupiravir Oh itu dari Merck Iya nah sini Pfizer ini juga bikin Namanya Ya pil Pfizer Bukan molnupiracrot Enggak dong Kalau ini molnupirazer Yang pasti Udah mulai banyak Yang mengembangkan Bentuknya pil ini Untuk vaksin Iya lama-lama kan Kayak obat flu kan Iya betul Obat flu kan juga ada Yang bisa dimakan Obat flu Oh iya Eko vaksin Untuk pengobatan Iya pengobatan itu kan Nah Pfizer ini Mengklaim pil covid-19 ini Ini mengurangi Risiko rawat inap Atau kematian Hingga 89% Bagi orang dewasa Yang beresiko penyakit parah Jadi orang yang punya Penyakit parah Penyakit parah Kayak misalkan Diabetes Kalau pengobatan Kalau pengobatannya pakai Si pil covid ini Kalau lu pakai pil ini 89% itu Risikonya Menjadi turun Berkurang Oh gitu Dan ini kan masih Harus dalam proses ya Si Pfizer itu sendiri Mengatakan Punya rencana Untuk menyarankan Hasil uji coba Sementara ini Ke FDA dulu Sebelum Pasti 25 November besok Jadi ini untuk Apa namanya Pengobatan nih listeners ya Si pil-pil Molnupiravir Dan kawan-kawannya ini Yang mereknya berbeda-beda Tapi gue yakin Mungkin kandungannya Kurang lebih sama Hanya beda-beda lab aja Ya Di Rencanakannya Kalau anda Amit-amit terserang Nanti Untuk Menggunakannya Itu 5 hari minimal Yes Ada terapinya 5 hari 5 hari Dan kayaknya Harga obatnya Nggak Murah sih Nggak murah Karena Dan harga obatnya Hampir sama Dengan harga obat Yang sudah Beredar Beredar Bukan beredar sih Sudah Yang sudah sempat Diberlakukan lah Tama beberapa orang Dari si Monopiravir ini Sekitar 700 dolar Amerika Atau 10 jutaan lah 700 dolar Untuk 5 hari 10 jutaan untuk 5 hari Astaga mahal banget ya Itu seharga motor Makanya listeners Nabung Bukan begitu Makanya listeners sehat Ngapain jadi nabung Jangan sakit ya Sia-sia Keluarga aku Sia-sia Teman-temanku Kok nabung Dengerin Masih sore-sore Biar sore anda Makin lucu Iradio 100% musik Indonesia Dengerin masih sore-sore Buat anda Ngekakpol Apa saja manfaat nuklir Lagi ngapain sih Googling manfaat nuklir Eh iya nih Emang nuklir ada manfaatnya ya Listeners 106 FM 106 FM Iradio Jakarta Dan juga live streaming di kanal youtube 896 Iradio Jakarta 100% musik Indonesia Eh listeners Mau minuman coklat yang enak banget Tapi instan Ada nih Cuma satu-satunya Namanya Coko Drink Minuman serbuk coklat Instan pertama dari Wings Food Dengan cita rasa coklat Belgia Pokoknya perpaduan coklat Gula Creamer Ditambah Lambutnya susu Bener-bener Manjain lidah Dan meleleh di mulut Mute-muster banget Disajikan panas Atau dingin Coklatnya lebih terasa Manisnya juga pas Dan jangan lupa juga ikutan Seru-seruan Bareng Coko Drink Di Gerbek Pasar Kali ini Coko Drink Ada di Pasar Citrep Dan Pasar Cibinong Dari tanggal 13 Sampai 14 November 2021 Jangan lupa datang ya Karena banyak banget Hadian menarik disana Yuk minum coklat drink hari ini Coko Drink My Mood Booster Lagu Indonesia yang anda sukai Lagu Indonesia yang anda nikmati Gak salah lagi Anda sedang mendengarkan Iradio Lagu Indonesia lagi Lagi dan lagi Karena Iradio 100% musik Indonesia Makin dekat Iradio 100% musik Indonesia Iradio Masih sore-sore bareng sama Kamal Dan juga Ngok Yang tak henti-henti Dan tak bosan-bosan Ini mencoba Memberikan inspirasi-inspirasi Buat anda semua Para laki-laki Maupun para perempuan Betul Karena kalau misalnya ini Ah ini suju soda Ditujukannya buat Laki-laki doang Enggak Enggak Ini bisa buat perempuan Jadi perempuan siap-siap Kalau udah pernah denger rayuannya Berarti dia nyontek dari kita Iya Bilangnya agambel lu Ada bisa macam-macam Kalau ngomongin rayu perempuan ya Bisa dengan kata-kata indah aja Bisa dengan pantun juga boleh Nah kalau pantun Gok jagonya nih Gok singkat Ketanah abang Lewat cikini Cakep Boleh lah abang Peluk disini Gue pikir mau ngomongin boker disini Boleh lah abang boker disini Boleh bang Emang abang Jorok bener Ini kan kita di pasar Masa memang memboker Udah langsung kita dengerin aja deh Saya sering menang orang begini Susu soda nih Saatnya susu soda Suka-suka Sore menggoda Serem kalau misalnya di saat lagi ngeronda Keliling-keliling komplek Kenapa emang? Ih gue takut ketemu Hih Ketemu hih Apaan ketemu hih apaan sih? Makhluk-makhluk gaib Gaib gimana Malam-malam begini Ada makhluk gaib Eh gue tuh pernah ngeliat cewek Tiba-tiba Hih Ternyata Cewek Kayak gimana bentuknya Nih Gue tuh pernah waktu itu Pas ngeliat cepat belokan ini Nih kita belok dah Tuh kan Ada itu Ih bener Iya kan Itu siapa itu Ih cantik lagi Pake aneh gombrong begitu Gok Iya Itu napak apa kagak itu Iya Hip hop deh pokoknya Pada saat pake kalung-kalung emas Pake aneh gombrong ga lah Hah Lu Ini mah orang Masa sih Iya Itu nengok-nengok ke belakang Iya Hai Hai mbak Halo Halo Oh Orang Eh maaf Ngapain malam-malam Cari makanan Oh cari makanan Mbak tinggal di sekitar sini juga Iya Di mana sih rumahnya yang mana Yang di ujung Oh Yang di ujung Maaf ya mbak Saya pikir mbak Makhluk goi ternyata Enggak bisa ngomong Eh mbak Boleh tau namanya gak mbak Anggun Oh mbak Anggun Mbak Anggun emang biasa Malam-malam keluar begini Buat nyari makanan Enggak sih Kalau lagi iseng aja Kalau lagi lapar Oh Nanti antar disangka Mbak Anggun Kalau keluar malam Alat-alat baiknya Ditemenin sama cowok lah Iya Nah ini deh Kita berdua akan menawarkan Jasa Nemenin mbak Anggun malam-malam Nyari makanan Tapi hanya boleh Pilih salah satu Nggok atau Kamal Soalnya kalau yang gak Yang gak Anggun pilih Harus ngeronda lagi Iya betul Oh gitu Yang menang nanti Boleh ikut nemenin Boleh gak Boleh Ngadu rayu aja Boleh Mbak Anggun Ya Mbak Anggun kan Malam-malam nyari makanan Jalan Emang gak punya motor ya Ada Oh Tapi kalau naik motor sama mbak Anggun Pasti ditilang deh Kenapa gitu Soalnya kita kan bertiga Aku Kamu Dan cinta Hei Shhh Yang gue malem Jangan ceng-ceng teriaknya Iya 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 Aduh Eh Tak aja Anggun Iya Aku bingung deh Kamu kok kayak bendera ya Maksudnya Berkibar di hati aku Wow Keren susu Bendera Iya itu bisa jadi sih Bangun Iya Kalau lagi Di sebelahnya mbak Anggun ini Kayaknya aku tuh Kayak mentega di wajan yang panas deh Kok gitu Kenapa Langsung meleleh Hei 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 Dah setang panci lu Kau mau mau wajan Eh Anggun Anggun tolongin dong Kok tiba-tiba aku sesek ya Kenapa Oh iya pantesan Separuh nafas aku kan di kamu Anggun Iya Menurut kamu siapa yang kira-kira berhak ngeronda lagi Siapa yang berhak nemenin kamu Karena rayuannya lebih oke Nggok atau kamal Nggok Yeee Mal Ngeronda dulu ya Mal Gimana kalau berdua yang ngeronda aja Dua yang pulang Ayo Siapa lagi yang mau susu soda Aku tunggu nanti ya Ini dia nih Keseruan Melani dan Ceperdi Masih pagi-pagi Lu tau gak Enggak Iya Ini gue kasih tau Oh iya makanya Waktu kondangan gue Jadi gini Gue tuh dikasih tau ya Ama WO nya ya Katanya di belakang pelaminan Itu banyak banget Sindikat oknum-oknum Yang bawa tupperware Hah Iya Niat amat Tapi kalau di pelaminan ada gitu Ada sindikatnya Oh kalau di kawinan Gue mah gak ada Masa Yang nyiapin tupperware itu Mau makanan Aman nih bibunya Kok bisa sih per Ternyata yang hilang apa Apa Bunga Mel Jadi kawinan belum habis Udah cabut-cabutin bondol Pelaminan gue bondol Iya iya Sofa gue jadi tarik-tarik Gue belum Gue masih selaman Listeners Jangan sampai ketinggalan Keseruan masih pagi-pagi Di Radio Jakarta Hai bunda Lagi bingung cari sekolah yang bagus Dengan peningkatan Planet Learning Untuk anak Sekarang sudah hadir Sekolah Murid Merdeka Sekolah inovatif terbaru Dengan sistem gabungan Belajar offline dan online Mendukung anak untuk belajar Sesuai minat Dan tumbuh sesuai bakatnya Cara belajarnya up to date Dengan relevan Dengan kemajuan jaman Lewat kelas online Dengan metode belajar Yang fleksibel Dan menyenangkan Anak akan lebih termotivasi Untuk belajar hal baru Bersama teman-teman Dari berbagai penjuru Kelas offline-nya yang telah hadir Di beberapa kota di Indonesia Akan melengkapi Saat anak belajar secara langsung Bersama fasilitator Pendamping Dan teman sekolahnya Aman dan nyaman di masa pandemi Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat Untuk info lebih lanjut Cek website Di www.sekolahmuridmerdeka.id Atau Instagram At sekolahmuridmerdeka Klik link whatsapp di bio Untuk konsultasi via whatsapp Atau telepon Eh listener Saya doain Menjelang akhir tahun ini Mimpi-mimpi anda Tercapai semuanya Amin Amin Siapa tau ada yang mau punya Mobil baru Gadget baru Sepeda motor baru Insya Allah bisa tercapai Kenapa? Karena Banyak cara untuk Menggapai mimpi anda Salah satunya dengan ikutan Britama Festival Yang bakal berlangsung Sampai bulan Desember 2021 Ya 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 Ini gue tau nih Program Britama Festival ini Bisa diikuti oleh seluruh nasabah Tabungan BRI Britama Britama Bisnis Britama Falas Dan BRI Junio Caranya mudah Buka tabungan BRI Britama Lewat bukarkening.bri.co.id Tingkatin saldonya Dan perbajak transaksi melalui Brimo Nanti setiap nasabah Akan diikutkan dalam program Undian Berhadiah Dengan syarat wajib Memenuhi passing grade Dengan menjaga Rata-rata saldo Bulanan minimal sebesar 5 juta rupiah Selama periode program Gampang lah itu ya Selain itu bisa dapetin juga Triple point Undian Dengan transaksi Briva Pembayaran dengan debit BRI Serta pembelian Dan pembayaran PLN Yes Hadiahnya yang namanya My listeners Ada ribuan hadiah yang terdiri dari Sepeda motor Sepeda Gadget Logam mulia Serta grand prisenya 8 unit mobil Hyundai Kona Electric Vehicle Wow Ini langsung aja nih Buruan ikutan Britama Festival Dan menangin hadiahnya BRI Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Pasti anda kenal lagu ini Lagu ini Dan yang ini Karena yang pasti-pasti Ada di e-radio 100% musik Indonesia Makin dekat Mau tau berita terupdate? Ini dia E-Fakta Selamat sore listeners Selamat paripurna DPTRI Hari ini secara resmi Mengesahkan Jenderal Andika Perkasa Sebagai panglima TNI Pilihan Presiden Jokowi Andika akan menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto Yang sedang memasuki Masa pensiun Paripurna DPR ini Dipimpin oleh Ketua DPR Puan Marangi Dan dihadiri langsung Ma Andika Perkasa Puan menyebut Paripurna dihadiri oleh 366 anggota dewan Dari seluruh fraksi Baik secara fisik Dan virtual Jaksa Agung ST Burhanudin Menerbitkan surat pedoman Untuk menangani Kasus-kasus narkotika Dan obat-obatan terlarang Atau narkoba Dengan menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Atau Restoratif Justice Nantinya Kasus penyalahguna narkotika Akan diselesaikan Dengan rehabilitasi Dalam aturan itu Rehabilitasi bisa dilakukan Apabila tersangka Bersedia menjalankannya Namun Jika tersangka Tak bersedia menjalankan Rehabilitasi Maka proses penuntutan Akan dilanjutkan Di pengadilan Di informasi berikutnya Kita akan mendengarkan Akan laporan reporter Irindu Medan Vanessa Zain Terkait kondisi dan penanganan Pandemi COVID-19 Di Medan Sumatera Utara E-Listeners Terkait pengeluaran Izin penggunaan Dalam keadaan emergensi Vaksin COVID-19 CoronaVac Bagi usia 6-11 tahun Oleh Badan Pengawas Obat Makanan Atau BPOM Dinas Pendidikan Kota Medan Sudah siap melaksanakan Vaksinasi terhadap Anak usia sekolah dasar PLT Kadis Pendidikan Kota Medan Topan OP Ginting Pada 7 November kemarin Bilang saat ini Pihaknya hanya menunggu izin Dan tata cara Untuk siswa SMP Topan optimis Pelaksanaannya akan berjalan dengan cepat Demikian saya Vanisa Zain Melaporkan hanya untuk Irindu Yogyakarta Terima kasih Vanesan Pelaporannya Di Deseners Untuk informasi update lainnya Cek juga timeline Twitter Dan Instagram Atiridu Yogyakarta Demikian di Fakta Bersama saya Kutusanto Nanti akan di Fakta berikutnya Jangan aku update Kalau belum dengar E-Fakta Cuma di E-Radio E-Radio 100% Musik Indonesia Ditemenin sama Kak Gok Kamala juga Gok Ya dimasih sore-sore E-Radio Listeners Anda tinggal dimana sih? Kalau Gue kan udah Pasti tau lah semuanya Tangsel Lo kan domisili Tangsel KTP Jakarta Ada update gak Soal kota lo Tangsel Lagi apa nih Apa yang meriah disana sekarang? Tangsel ini lagi Apa ya Mengajukan diri Sebagai Penyelenggara World Cup Yang FIFA itu? Oh gak Yang mana sih? World Cup kan piala dunia Iya Belum tentu sepak bola Pak Oh bisa macem-macem Iya bisa Kalau yang di Ajukan apa? Sabung ayam Itu Jadi Mengumpulin semua penjahat Itu kan ilegal Pak Kriminal itu Lu bisa bikin World Cup-nya lah Gak ada Gue gak ada Update apa ya Oh Tangsel itu mau ulang tahun Eh yang keberapa? Baru pasti Karena Tangsel kan Kota baru dia Pokoknya baru 22 tahun kemarin Tangsel itu mau ulang tahun Karena kemarin Teman gue ini Dia Sebagai Penyelenggaranya Oh panitia Keren banget Tangsel ini Kepanjangan dari Kutang sebelah Bukan Apa sih sebenarnya Ulang tahun Tangsel itu Lu gak tahu Gue tuh sangat Gak apa-apa Gue kasih kesempatan lu Brosi Sangat peduli sama Yang namanya Kota gue Jadi gue harus tahu Ulang tahunnya Lu tahu gak ulang tahunnya Depok? Kemarin kan gue baru ceritain Kemarin baru ulang tahun ke 22 Depok Kalau Tangsel ini Mau ulang tahun yang ke 13 Oh iya Lu lebih mudah dari gue Soalnya Sebagai kota Tadinya tuh Depok itu Kota administrasi Under Kabupaten Bogor Setelah dia berpisah Menjadi kota Makanya umurnya baru segitu Jauh karena Jakarta Membangkut jauh kan Dan lu baru juga berpisah kemarin Sejak Banten jadi provinsi kan Gitu Kalau dari kota lu ada Update apa? Oh ini Cakep nih Prestasi Prestasi Ya pokoknya ini dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Terus juga Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Gitu Ngomongin apa nih? Ini ngomongin soal Tingkat polusi Kota-kota di Indonesia Wah Depok paling Keren banget nih Gue bacain ya Wakil Menteri Agraria Dan Tata Ruang Atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Pak Surya Chandra Mengatakan Kota Depok Memiliki tingkat pencemaran udara Terparah di Indonesia Keren banget nih Bahkan melebihi DKI Jakarta Gimana dengan kota anda ya listeners? Ada yang mau ngalahin? Silahkan Dengan senang hati saya Kalau mau ngalahin Beginian Karena Apa ya Udah menggunakan Ada uji kualitas udara Dan segala macem ya Udah Kan ini kan yang ngomong Kementerian Dia kan punya metode Sendiri Dan polusi udara Di Depok ini Katanya juga Salah satunya berasal Dari kendaraan masyarakat Lu Berarti Lu tuh penyumbang Lu udah Sekarang gue tanya Lu udah uji emisi belum? Eh Lu dengan pakai Nunjuk-nunjuk begitu Kalau ngomong Pak Pakai uji emisi Uji emisi Belum kan lu? Lu gak usah begitu Yang diwajibkan banget Uji emisi Itu kendaraan Di atas 5 tahun Umurnya Dan kemarin Urusan per uji emisian Lagi di hold dulu Kenapa? Karena pemerintah itu Gak sanggup Nampung Antusias semua masyarakat Kemana kan banyak yang Orang mau Kalau di Depok Ada beberapa lokasi Yang di Depok Yang swasta Iya Uji emisi Itu bayar Ya kan 50 ribu 50 ribu motor Kali menurut lu Iya mobil juga Gak jauh beda Lu sekarang Lebih baik mana? Lebih baik mana? Anak lu tercemar Dengan polusi yang tidak baik Apa Lu gak Aduh Hei Anak gue gak keluar rumah Jadi tercemar gue doang Tapi kan udara itu masuk ke rumah lu Iya orang gue pake exhaust Terus gue tanem-tanem pohon Di rumah Lu mah sering MC Tapi gak pernah uji MC MC Amat MC Beda Ada om-om lucu Yang bakalan nemenin sore anda nih Masih sore-sore Berangkat sama Kak Goh Kamal Dan juga Ngok Seperti kita tau Kemarin ini Facebook Holding company-nya ya Perusahaannya Mengganti namanya jadi Meta Platform Inc Apa? Tadinya Facebook Inc kan Tadinya Facebook Inc Jadi kan dibawahnya Facebook Inc Itu ada Facebook Ada Instagram Ada Whatsapp Dan lain-lain lah ya Nah sekarang itu diganti jadi Meta Platform Inc Wow Sudah resmi ya Sudah resmi Jadi kata Meta menjadi Merk dagang yang sudah terdaftar Gitu listeners ya Untuk Kerajaannya si Facebook ini Tapi Langsung bermasalah Namanya juga Nah kenapa ya? Namanya juga Sebuah perusahaan Besar di dunia Pasti menjadi incaran ya Menjadi incaran Oh gue tau nih yang Apa? Namanya udah dipake orang ya? Nama Meta ini udah ada yang menggunakan terlebih dahulu Perusahaannya adalah Meta PC LCC Yang menawarkan produk-produk komputer laptop, tablet, software dan produk lainnya Oh bukan Meta Lika Pak yang menuntut Saya pikir yang menuntut Meta Lika Bukan 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 Metanya Meta-metanya Lelaki Mata Pak Bukan Meta Jor Apa itu? Itu Mega ya? Mega Jor Pandiri Meta PC Mereka bersedia mundur dari pengajuan tersebut Asal Si Facebook ini Bayar 20 juta atau sekitar 287 miliar Oh mereka serius nih Menggugat Facebook karena nama Metanya merasa dipakai gitu kan Tapi lo Gue bakal mengambil gugatan gue Kalau lo bayar sekitar 20 juta dolar gitu Jadi Ya ya paham gue Bahkan katanya si pemilik Meta PC Si Zach sama si Joe ini Bikin Apa namanya Kayak video-video Kayak video parodi gitu Yang ditujukan kepada pemilik Facebook Yaitu Mark Zuckerberg Dia pakai Di videonya itu langsung bilang Pengumuman sekarang kami ganti nama Nama kami sekarang Facebook gitu ya Ya dirubah gitu Diganti Ini kesempatan sekali ya Jadi kayak Mungkin kan kita gak tau sih Meta PC ini Perusahaannya Lagi berkembang atau enggak Iya betul Tapi kalau enggak dia dapet rejeki nombok 287 miliar kurang lebih Nah buat Anda Ada resource yang bernama Meta juga Silahkan Nah Anda gugat Facebook Kalau nama Anda dipatenin ya Iya Enggak Kan ada akte lahirnya Itu termasuk patentnya Meta Rahma Apa Udah Meta 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 Kembar lagi Berarti ada kembar tuh Kok nama Anda Meta sama Meti Hei cahisi Nama panjangnya tuh Nama panjangnya siapa? Meta Meta Meti Gila Gak ini ya Gak apa Gak kreatif E-Radio 100% musik Indonesia Yang paling seru di paginya Jakarta Pagi-pagi Tuh kayak si Jono Susah amat hidupnya Hah si Jono Jono kan kaya Tajir melintir bukan Mobilnya ada tujuh Susah gimana maksud lu? Susah BAB Maksud gue Kurang Nih kita tambahin Dengan lagu Indonesia paling top saat ini Hanya di E-Radio Yang memainkan 100% musik Indonesia